Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di mini channel Ini ada pertanyaan Dari salah seorang Siswa SMA ya Anaknya temanku Oke ini juga mungkin bisa Bermanfaat buat Anak-anak yang lain yang sedang Belajar tentang fungsi linier ya Oke ada pertanyaan seperti ini katanya Nilai maksimum Nilai maksimum fungsi Fungsi tujuan Tujuan F X, Y Sama dengan 3 X plus 4 Y Ini fungsi tujuannya Di daerah yang diarsir Di daerah yang diarsir Rayang Diarsir Ini ada gambarnya Oke kita lihat gambarnya Oke gambar Dekartesisnya Oke Ini ada Oke Ini Y Ini X Ini 2 Ini 1 Oke ini 1 Ini berapa ini 3 ya Ini 1 Ini 3 3 ini 1 Daerah hasilnya ini Oke ini 0 Oke Untuk menentukan nilai maksimum ini adalah Kita pertama kita buat Persamaannya ya Oke Cara termudah adalah seperti ini Persamaan ini ya Persamaan A ya Persamaan ini persamaan B Bagaimana membuat persamaan A Oke Persamaan A Cara termudahnya adalah Membuat persamaan A ya Ini 2 Ini 1 Ini X Ini Y Nah Tinggal kita kalikan 2 ke X Maka menjadi 2 X 1 ke Y Nah kita silang saja Ditambah 1 Y ya 1 Y aja ya 1 Y boleh 1 Y Oke Sama dengan Tinggal 2 kali 1 2 kali 1 2 ya Persamaan ya Ini persamaan pertama Oke Persamaan pertama Oke Persamaan pertama ya Oke Untuk persamaan yang Yang A ini Persamaan yang A boleh Oke Kisah lagi Nah Kelihatan ya Oke sekarang persamaan yang B Kita persamaan yang B Kita buat lagi Sama persis seperti tadi ya Ini 1 Ini 3 ya Oke Ini X Ini Y Kita silang saja 1 ke X Berarti 1 X Ini 3 ke Y Ditambah 3 Y Sama dengan 1 dikali 3 1 kali 3 3 Ini adalah persamaan B Oke ya Oke Untuk menentukan Titik-titik ini Ya Ini ada Tilai maksimum Ini titik ini berapa Ini kini udah ketahuan ya Kalau ini pasti berapa Koordinat ketahuan ya Ini adalah Berarti X nya 0 Y nya 1 Oke Kita dapat Titik ini Kita dapat ya Ini titiknya adalah 1,0 Ini 0,0 Yang ini 0,0 Nah sementara ini Berapa gitu kan Nilai maksimum Apakah disini Apakah disini Apakah disini Atau mungkin disini Nah kita cari Ya Oke Untuk menentukan titik potongnya Untuk menentukan titik potong Oke Saya geser ya Untuk menentukan titik potong Untuk menentukan titik potongnya Potong A dan B ya Titik potong A dan B Oke Kita satukan 2X ditambah Y Satunya gak usah tulis ya Sama dengan 2 Yang B nya X ditambah 3Y Sama dengan 3 Oke Kita eliminasi ya Kita menjadi ini 2X Ini 1X Kita samakan ya Berarti kalau gitu Ini kita kali 1 Ini kali 2 Oke Kalau kali 1 Jadi berapa yang ini Oke 2X Ini kali 1 Ini kali 1 Ini kali 1 ya Sehingga ditambah Y Sama dengan 2 Sementara yang ini Kali 2 2 kali X 2X Ini 2 kali 3 Tambah 6Y Sama dengan 2 kali 3 Sama dengan 6 Oke kita Eliminasi kita kurangi saja Supaya hilang 2X dikurangi 2X Habis ya 1 dikurangi 6 Bagus Min 5Y Sama dengan 2 dikurangi 6 Min 4 Oke Maka Y sama dengan adalah Min 4 per 5 Min 4 per Min 5 Oke Atau sama dengan Y sama dengan 4 per 5 Ini nilai Y nya Nah kita substitusi ya Ke A saja ya Kita substitusi 2X plus Y Sama dengan 2 Kita Masukkan ke sini Maka 2X Ditambah 4 per 5 ya Y nya kita ganti dengan 4 per 5 Sama dengan 2 Oke Supaya lebih mudah Ya Ada Pecahan Penyebutnya 5 Kita kali aja dengan 5 semuanya Lebih mudah seperti itu ya Oke Maka ini jadi berapa 5 kali 2X 10X Ditambah 5 kali 4 Dibagi 5 4 ya 5 kali 2 10 Maka 10X Sama dengan 10 Min 4 ya Jadi minus Maka 10X Sama dengan 6 X sama dengan 6 per 10 Oke Berarti titik potongnya adalah X nya 6 per 10 Y nya 4 per 5 Oke Jadi titik potong ini adalah Titik potong ini adalah Potongnya Atau ini kita sederhanakan Menjadi berapa nih Kita sederhanakan Menjadi Oke Dibagi 2 ya 3 per 5 3 per 5 Oke Berarti koordinatnya adalah 3 per 5 Koma 4 per 5 Jadi titik potongnya Oke dari sini ya Oke dari sini Sama disini Sama disini Sama disini Oke Maka Nilai maksimum ya Nilai maksimum Oke Nilai maksimum Nilai maksimum Coba Titik 0 Gak mungkin ya Ini gak mungkin Pasti minimum ya X nya 0 Y nya 0 Kita masukin Coba ke titik ini ya Kita ambil ini Coba Coba titiknya 1,0 Kita masukin Ya Ke tujuan Ke FX ya FX Y Sama dengan 3X Plus 4Y Coba Kita masukin ya X nya 1 ya 3 kali 1 Ditambah 4 kali 0 Berapa nih Jadi 3 ditambah 0 Sama dengan 3 Oke Apakah ini maksimum Kita cek ya Oke Sekarang yang ini 0,1 Coba 0,1 Kita masukin Ya FX nya 0 Y nya 1 Coba kita masukin ya Maka 3 kali 0 Ditambah 4 kali 1 0 ditambah 4 Sama dengan 4 Apakah 4 maksimum 3 sudah tidak maksimum lagi Oke Berarti 3 sudah tidak maksimum ya Salah ya Kemungkinan 4 Titik yang ketiga Apakah maksimum Yang ini Oke Yang ini ya Oke Coba kita Kita tes ya Oke 3 3,5 Eh 3 per 5 Sama 4 per 5 Oke Kita masukin Berarti FX nya 3 per 5 Y nya 4 per 5 Masukin ke fungsi tujuan Berarti 3 dalam kurung X nya 3 per 5 Ditambah 4 Y nya 4 per 5 3 kali 3 9 per 5 Ditambah 4 kali 4 kali 4 16 per 5 Oke 9 tambah 16 25 per 5 Sama dengan 5 Nah Sekarang Oke Mana nih 4 dengan 5 Mana yang lebih maksimum 4 enggak Berarti maksimum adalah 5 Oke Sehingga adalah Nilai maksimum ini Ya Adalah 5 Nilainya adalah 5 Oke Demikian jawabannya adalah Maka nilai maksimum adalah Jawabannya adalah Jawabannya adalah 5 Oke Mudah-mudahan bermanfaat Ya Terima kasih Silahkan Share Like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye